Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah SWT Yang Karena karunia Karunia Allah Kita bisa berkumpul kembali Dalam kajian online parenting Yang kita Masih membahas Kitab Ashru Raka'is Fi Terbiadil Abna Salah dan salam Kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang Beliau Berjuang keras Untuk memahamkan Umatnya Untuk menyelamatkan umatnya Sehingga Semua umatnya Bisa Menjadi selamat Baik di dunia Ataupun di akhirat kelam Kita sudah Sampai Kepada Pilar Yaitu Tentang Nasihat Itu Pilar ke Delapan Al-Rakizatul Assamina Badzlun Nushi Wattawji Ketika membahas Tentang Nasihat Kita Nasihat dan Tauji Dan pengarahan Kepada Anak Maka tidak Terlepas dari Usaha keras kita Untuk Mengarahkan Mereka Mengapa disebut Usaha keras Karena Nasihat dan Pengarahan Sebagaimana yang telah Lalu Kita Sampaikan Bahwa tidak Bisa dilakukan Hanya dalam Satu atau Dua kali Pengarahan Dan Nasihat Terkadang Nasihat dan Pengarahan ini Harus kita Lakukan berulang kali Terkadang kita Harus menahan Rasa marah Terkadang kita Harus Memuncakkan Kesabaran Meninggikan Kesabaran Karena memang Anak-anak Tidak Tidak Dijadikan Mereka Berdosa Anak-anak Masih diberi Kesempatan Sampai mereka Balif Sehingga Mereka Akan melakukan Kesalahan 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 Dan tugas Kitalah Yang mendidik Mereka Agar Kesalahan ini Bisa hilang Tentunya Dengan Kesabaran Pada pertemuan Berikutnya Sebelumnya Kita sudah membahas Tentang beberapa hal Sudah saya sampaikan juga Bahwa inti dari pembahasan kita ini Sekitar ada lima Yang pertama Yaitu Pentingnya kita Untuk bersungguh-sungguh Dalam Mengarahkan Anak-anak kita Kemudian yang kedua Adalah Tentang materi Nasihat dan pengarahan Yang perlu Kita berikan Kepada anak-anak kita Kemudian yang ketiga Kita akan Mengambil Faedah Yang luar biasa Dari nasihat Luqman Kepada putranya Yang keempat Kita akan Membahas Beberapa contoh Nasihat-nasehat Yang disampaikan Para nabi Kepada Putra-putranya Kemudian yang kelima Tips praktis Bagaimana Cara Menasihati Dan mengarahkan Anak-anak kita Terus Sebelumnya Sudah kita bahas Tentang Pentingnya Kita Untuk bersungguh-sungguh Menasihati Dan mengarahkan Anak-anak kita Kemudian Yang akan Kita bahas Pada kesempatan ini Insya Allah Oh ya Muatan juga Sudah Kemarin Sudah kita Sampaikan Beberapa Muatan Nasihat Yang perlu Kita sampaikan Kepada Anak-anak Yaitu Berpusat Pada dua hal Yaitu Hal-hal Terkait Agama Terkait Aturan Islam Yang harus Kita ajarkan Kita arahkan Anak-anak kita Untuk mengikutinya Contohnya Yaitu Akhidah Kemudian Aturan-aturan Islam Yang tentunya Butuh ilmu Kita tidak Akan bisa Mengarahkan Anak-anak kita Dan Menasihati Anak-anak kita Kalau kita tidak berilmu Kita tidak tahu Mana yang harus dilakukan Mana yang wajib Mana yang utama Atau Mana yang harus Kita tinggalkan Mana yang harus Anak-anak Tidak melakukan Nah ini semuanya Butuh ilmu Karena itu Orang tua Tidak boleh Menyerahkan Anak-anaknya Begitu saja Di sekolah Karena ini adalah Tahun jawab mereka Tahun jawab kita Sebagai orang tua Untuk mendidik Anak-anak kita Sehingga kita Harus juga belajar Sehingga bisa Mengarahkan Anak-anak kita Kenapa? Karena kita Nanti akan Dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saya sudah menulis Beberapa hal Sudah saya tambah Tentang Materi yang akan Kita sampaikan Kali ini Sebelumnya Afwan Kita juga sudah Membahas Tentang Apa-apa Yang harus Ditinggalkan Kita harus Mengarahkan Anak-anak Atau menjaga Anak-anak kita Untuk meninggalkan Hal-hal Yang perlu Ditinggalkan Contohnya Kemarin sudah kita Bahas Yaitu Dosa-dosa besar Terutama Syirik Kemudian Kita juga Harus mengarahkan Dan menasihatkan Anda terkait Dentang Larangan-larangan Atau batasan-batasan Dalam Agama Terus Untuk Memuatan yang lain Juga sudah kita bahas Sebagian Nah Pada kesempatan ini Ikhwas khali rahim Akumullah Kita Akan Membahas Satu Pembahasan Yang Penting Yaitu Tentang Mengarahkan Anak-anak kita Untuk Mengobati Dirinya Sendiri Yang berobat Dengan obat Alami Yang dia Bisa Mengobati dirinya Sendiri Untuk Di tahap Awal Karena Namanya Anak-anak Mereka Pasti butuh Orang tua Apabila Mereka Mengalami Sakit Tapi di awal Kita sudah bisa Mengajarkan Kepada mereka Terkait Akhidah Terkait Bagaimana Sikap kita Ketika sakit Aturan Islam Seperti apa Dan juga Bahkan Mengobati Dengan Obat-obat Yang Disana Ada Sunnahnya Dari Rasulullah S.A.W. Kita Pekan kemarin Sampai disini Contoh Nasihat Dan Pengarahan Terkait Fisik Kita bahas Ini dulu Baru nanti Kita akan Membahas Tentang Masalah Kesehatan Yang tadi Saya sampaikan Yaitu Bagaimana Atau apa Pentingnya Kita Mengajarkan Anak-anak Kita Untuk Berobat Dengan Tibun Nabawi Berobat Dengan Obat-obat Alami Contoh Nasihat Dan Pengarahan Yang terkait Fisik Yang pertama Kita harus Memberi Waktu Yang main Yang cukup Untuk Mereka Waktu Yang main Waktu Main Yang cukup Ini Ikhwas Kale Rahimah Komunoh Bukan Berarti Seluruh Waktunya Habis Untuk Main Kita Harus Memiliki Aturan Dan Anak-anak Harus Mengikutinya Kita Harus Bisa Mempertimbangkan Kapan Mereka Mendapatkan Hak Mainnya Tidak Seluruh Waktu Mereka Digunakan Untuk Main Dan Tidak Seluruh Waktu Mereka Mereka Digunakan Untuk Belajar Kecuali Kenapa Saya Katakan Kecuali Karena Di Sana Ada Anak-anak Istimewa Saya Katakan Istimewa Kenapa Karena Terkadang Allah Menjadikan Seorang Anak Itu Dewasa Lebih Cepat Artinya Dewasa Di Sini Dia Sudah Tidak Menyukai Bermain Lagi Sebagaimana Yang Terjadi Kepada Imam Nawawi Imam Nawawi Dalam Satu Kisah Beliau Malah Diperintahkan Untuk Bermain Oleh Ibunya Oleh Orang Tuanya Tapi Tidak Mau Malah Menangis Malah Senang Dengan Ilmu Padahal Usia Beliau Masih Kecil Begitu Juga Para Ulama Yang Lain Ulama Besar Yang Lain Juga Sama Nah Masimewa Yang Kita Kecualikan Tapi Secara Umum Bahwa Anak-anak Memang Butuh Waktu Bermain Karena Itu Kita Harus Memberikan Waktu Yang Cukup Bagi Mereka Untuk Bermain Dalam Satu Hari Kapan Mereka Bermain Batasi Jamnya Dan Kapan Mereka Istirahat Kapan Mereka Belajar Kemudian Dalam Satu Pekan Dalam Satu Pekan Kita Juga Bisa Mengatur Hari Apa Mereka Bisa Tidak Belajar Libur Satu Hari Terus Kemudian Mungkin Rekreasi Mungkin Jalan-Jalan Terserah Atau Ada Screen Time Istilahnya Kita Beri Kebebasan Mereka Yaitu Karena Mereka Terlibat Teknologi Mau Tidak Mau Mereka Mereka Ada HP Ada TV Dengan Film Karton Yang namanya Anak-anak Tentu Kita harus Menjaganya Jangan Sampai Terlalu Dilos Sehingga Mereka Seharian Melakukan Itu Dan Jangan Sampai Kita Terlalu Ketat Sehingga Mereka Akan Cari Celah Cari Kesempatan Lengah Kita Untuk Apa Untuk Nonton Di tempat Yang lain Atau Sembunyi Sembunyi Itu Yang Nggak Kita Inginkan Karena Itu Kita Buat Kesepakatan Dengan Mereka Boleh Nonton Boleh Main Game Tapi Dengan Batasan Dengan Cara Itu Kita Harap Anak-anak Tidak Lagi Sembunyi Sembunyi Tapi Dengan Jujur Memenuhi Kesepakatan Yang telah Kita Buat Kemudian Yang kedua Berilah Permainan Yang Mendidik Nah Di Zaman Ini Sangat Sulit Sekali Bagi Kita Untuk Tidak Menghindarkan Anak Kita Pada Televisi Dan HP Kecuali Kita Berada Di Desa Kelosok Yang Sinyal HP Atau Sinyal TV Pun Sulit Maka Aman Sudah Anak-anak Bisa Konsentrasi Untuk Main Di Luar Atau Kita Memang Tidak Punya Peralatan Itu Kita Tidak Pernah Kita Sebagai Orang Dewasa Kita Tidak Pernah Pegang HP Kita Tidak Pernah Sedikitpun Nonton TV Misalkan Maka Aman Insya Allah Anak-anak juga Tidak Akan Seperti itu Kecuali Mereka Dengan Temannya Beda Lagi Karena Terkadang Dan Seringkali Anak-anak Itu Terpengaruh Temannya Terpengaruh Temannya Tadinya Dia Tidak Mengenal Apa Yang Namanya Film A Film B Film D Tidak Mengenal Apa sih Film itu Tidak Tau Karena Di rumah Tidak 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 Kemudian Dia Tidak 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 Namanya Itu Kemudian Ketika Dia Kumpul Dengan Temannya Dan Temannya Kebetulan Dia Terpengaruh Teman Di Kampungnya Main Game Nonton Akhirnya Dia Tau Namanya Itu Nama Film Apa Film Apa Film Game Namanya Apa Tau Kemudian Ngobrol Dia Dengan Anak Yang Sudah Dijaga Orang Tuanya Di Rumah Tidak Boleh Ada TV Tidak Boleh Ada Game Akhirnya Muncul Di Otaknya Penasaran Ini Kalau Misalkan Kita Terlalu Keras Terlalu Keras Terlalu Kutat Juga Efeknya Tidak Bagus Artinya Penasarannya Akan Semakin Tinggi Dan Semakin Kuat Dan Dia Akan Cari Kesempatan Ketika Kita Lengah Dan Yang Bahaya Ketika Dia Main Dengan Temannya Karena Kita Lepas Kontrol Pengawasan Kita Sulit Mengawasi Saat Itulah Kalau Misalkan Pas Mainnya Bagus Tapi Kalau Habis Main Yang Dimaksudkan Itu Mungkin Game Yang Bagus Kemudian Dia Pindah Game Yang Buruk Kita Tidak Tahu Karena Itu Kita Harus Membuat Kesepakatan Dengan Anak Kita Nah Permainan Yang Mendidik Ini Sebenarnya Sudah Dijelaskan Dalam Apa Namanya Di Bukunya Syed Muhammad Nur Hafiz Waid Itu Dijelaskan Kemudian Di Beberapa Buku Terkait Parenting Juga Dijelaskan Bahwa Yang Terbaik Mainan Yang Mendidik Ini Satu Yaitu Terkait Fisik Jadi Anak Anak Yang Namanya Anak Itu Gerak Ketika Anak Lama Di HP Atau Kita Terkadang Kita Itu Kan Orang Sebab Orang Tua Sibuk Kemudian Anak Kita Mungkin Sedikit Meminta Kita Untuk Menemaninya Atau Rewel Kemudian Kita Kasih HP Kepada Dia Anteng Tenang Tapi Ketika Dia Tenang Ketika Dia Anteng Maka Yang Terjadi HP Itu Akan Mampu Merusak Pikiran Mereka HP Itu Akan Mampu Merusak Pikiran Mereka Sehingga Yang Awalnya Kita Ingin Anak Anak Itu Bagus Tenang Tapi Setelah HP Itu Selesai Akan Muncul Yang Namanya Kecanduan Ciri Kecanduan Bagaimana Ciri Kecanduan Itu Sangat Mudah Dideteksi Ketika Anak Kita Minta HP Kita Larang Dia Akan Tantrum Marah Cari Apa Cara Pokoknya HP Itu Harus Didapatkan Dan Anak Pinter Kadang Kadang Cari Lengah Misalkan Ada Tamu Datang Tadinya Kita Setreng Gak Boleh Kemudian Saat Tamu Datang Dia Akan Dekati Kita Minta HP Terus Kita Bilang Gak Boleh Nanti Aja Kemudian Dia Mulai Melakukan Aksinya Rewel Dengan Harapan Orang Tua Yang Malu Kepada Tamunya Kemudian Memberikan HP HP Dan Ini Terjadi Maka Kita Benar-benar Harus Konsisten Terkait HP Ini Permainan Yang Bagus Pertama Fisik Terkait Fisik Di Luar Lari-lari Tekongan Seperti Zaman-zaman Kita Dulu Yang Angkatan Lahir Di tahun 80-an Itu Pernah Mengalami Seperti Itu Adalah Mainan Yang Paling Bagus Sosial Terbentuk Di Situ Kemudian Fisiknya Jadi Kuat Terus Kemudian Berikutnya Adalah Permainan Yang Menyusun Menyusun Sesuatu Dan Menyusun Ini Harus Tidak Memiliki Bentuk Tertentu Contoh Gampangnya Gini Lego 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 Disitu Kan Macem-macem Ada Lego Yang Berupa Balok Ada Lego Yang Berupa Sudah Ada Bentuknya Maka Lego Yang Berupa Balok Itu Sebenarnya Adalah Kekuatan Edukasi Edukasinya Lebih Lebih Tinggi Daripada Lego Yang Sudah Berbentuk Kenapa Kalau Lego Sudah Terbentuk Itu Dia Sudah Ada Contoh Bentuknya Cuman Gitu Gitu Aja Mungkin Satu Atau Dua Bentuk Tapi Lego Dalam Bentuk Otak Ini Melatih Dan Merangsang Otak Anak Kreativitas Yang Muncul Di Sana Dia Bisa Membentuk Macem-macem Bahkan Lego Itu Bisa Dibuat Mereka Akan Terangsang Otaknya Untuk Membuat Apapun Yang Di Sekitarnya Jadi Mainan Tapi Karena Ada HP Maka Mereka Akan Ngomong Mainannya Membosankan Mainannya Sedikit Maksudnya Mereka Pingin HP Ini Bahayanya HP Kepada Anak Kita Makanya Di Kutab Rumah Quran Kita Benar-benar Meminta Tolong Kepada Orang Tua Terutama Untuk Anak Anak Yang Kecil Di TK Playgroup TKA TKB Itu Kita Batasi Benar-benar Terkait HP Karena Daya Rusaknya Lebih Besar Terus Ketika SD Juga Sama Kita Akan Membatasi Mereka Terkait HP Kecuali Memang Sangat Mendesak Yang Dulu Itu Karena Kondisi Pandemi Dan Kita Harus Pakai HP Maka Kita Gunakan HP Tapi Ingat Jangan Pernah Memberikan HP Ini Kepada Anak Kita Jangan Sampai Anak Anak Kita Belikan HP Khusus Ini Penting Kecuali Mereka Sudah SMP Sudah SMA Terus Tanggung jawabnya Ada Maka Masalah Kita Apa Apa Namanya Kita Beri Kemudian Kita Pantau Agar Muncul Tanggung jawabnya Dengan HP Tapi Untuk Anak-anak Usia SD Dan TK Sangat Tidak Dianjurkan Kemudian Yang ketiga Beri kesempatan Memilih Mainannya Sendiri Ini Juga Dalam Rangka Pengarahan Kita Ngarahkan Anak-anak Kita Pada Mainan-mainan Yang Bagus Tapi Kadang-kadang Anak-anak Pengen Mainannya Sendiri Gak Bapak Dan Ini Bisa Digunakan Untuk Hadiah Bisa Digunakan Untuk Apa Hadiah Misalkan Hafalan Kita Punya Target Anak-anak Hafalan Bisa Memenuhi Maka Dia Bisa Memilih Mainan Sendiri Kayak Di Tabarok Itu Mereka Punya Strategi Untuk Mendidik Orang tua Tabarok Yang Usia Tiga Tiga Tahun Empat Tahun Sudah Hafal Quran Mereka Punya Strategi Yaitu Di rumahnya Ada Kotak Hadiah Dan Itu Memang Harus Diperlihatkan Yang Anak-anak Gak Bisa Ngambil Sendiri Ada Kotak Hadiah Bisa Terlihat Oleh Anak-anak Tapi Anak-anak Gak Bisa Ngambil Sendiri Di Sana Dipasang Mainan Mainan Atau Sesuatu Yang Sangat Disukai Anak-anak Dipasang Nah Mereka Akan Melihat Mainan Itu Dan Pingin Mendapatkan Mainan Itu Nah Saat Itulah Kita Masuk Kita Sampaikan Kepada Anak Kalau Kamu Mau Mau Mainan Itu Kamu Harus Selesai Hafalan Surat Ini Dengan Bagus Mungkin Anak Kita Ngerengek Gak Mau Gak Mau Nah Ini Masuklah Konsistensi Kita Antara Ayah Dan Ibu Jangan Sampai Kita Gak Konsisten Kalau Kita Sudah Membuatkan Kesepakatan Di Awal Itu Berarti Janji Dan Jangan Pernah Menyalahi Janji Anda Kepada Anak Anda Dan Itu Akan Terekam Kalau Sampai Anda Menyalahi Janji Akan Terekam Pada Dia Bahwa Ayah Atau Ibunya Ingkar Janji Dan Itu Gak Kita Inginkan Nah Karena Itu Kita Buat Kesepakatan Kalau Misalkan Dia Benar Benar Menyelesaikan Kesepakatan Maka Dia Akan Mendapatkan Hadiah Dan Ini Bisa Kita Variasi Kalau Misalkan Dia Memenuhi Target Benar Benar Harinya Pas Tanggalnya Pas Dia Hafal Misalkan Surat Anas Al-Falak Al-Ikhlas Maka Dia Akan Dapat Hadiah Dan Dia Boleh Milih Sendiri Misalkan Gitu Terus Kemudian Kalau Dia Gak Memenuhi Target Dia Selesai Surat Anas Al-Falak Al-Ikhlas Dan Dia Harus Dapat Hadiah Tapi Melebih Waktu Maka Hadiah Kita Yang Milihkan Dia Tetap Dapat Apresiasi Hadiah Tapi Kita Yang Milihkan Sekedar Antara Dia Milih Sendiri Dan Kita Milihkan Sudah Ada Bedanya Di Anak Anak Jadi Ini Bisa Kita Perkuat Hadiah Agar Mereka Bersemangat Untuk Menghafalkan Al-Quran Terutama Untuk Anak TK Usia Bawah Dan SD Kalau SMP SMA Kita Sudah Muncul Kesadaran Dirinya Bahwa Dia Butuh Pahala Bukan Butuh Hadiah Ini Yang Perlu Kita Tanamkan Dan Kita Mulai Penanaman Ini Sejak TK Kita Berikan Hadiah Kepada Mereka Kita Ingatkan Bahwa Yang Paling Bagus Yang Paling Istimewa Adalah Pahala Allah Setiap Hari Dalam Waktu Berapa Tahun Tiga Tahun Plus Enam Tahun Sembilan Tahun Akan Tertanam Kuat InsyaAllah Tentang Pahala Azab Surga Dan Raka Asalkan Kita Konsisten Ini Adalah Beri Kesempatan Mereka Memilih Mainannya Sendiri Kemudian Ajari Anak-anak Bermain Untuk Melatih Kekuatan Misalkan Panahan Pokoknya Yang terkait Kekuatan Lari Kemudian Kalau Di Arab Sana Biasa Gulat Kalau Di Sini Saya Terus Terang Khawatir Kenapa Karena Untuk Silat Karate Saya Tidak Izinkan Untuk Anak-anak SD Dan TK Apalagi Kenapa Karena Sering Terjadi Saya Tidak Tau Di Luar Tapi Kita Di Indonesia Ini Ketika Dia Dapat Ilmunya Ketika Dia Ada Masalah Dengan Temannya Jurusnya Akan Keluar Dan Kalau Sampai Jurus Keluar Itu Bahaya Sekali Karena Itu Di Kutab Rumah Quran Usia SD Terutama Di Bawah Di Kelas-kelas Bawah Saya Tidak Izinkan Karena Sering Terjadi Seperti Itu Mungkin Sudah Kita Latih Beneran Untuk Tidak Mengeluarkan Jurus Tapi Ternyata Keluar Juga Jurusnya Ini Yang Sangat Bahaya Cari Fisik Yang Lain Nah Kalau Parkur Itu Sebenarnya Saya Lebih Serk Sebenarnya Parkur Kita Juga Sulit Untuk Cari Parkur Parkur Ini Sebenarnya Dia Hanya Lompat Lari Dan Menghindar Jadi Tidak Menyerang Ini Yang Bagus Atau Mempertahankan Diri Lebih Bagus Asalkan Tidak Menyerang Terus Kemudian Yang Kelima Jadikan Anak Menang Dari Anda Pada Suatu Waktu Nah Ini Penting Kadang Kadang Kita Perlu Bermain Dengan Anak Kita Kalau Ada Anak Dia Enggak Pernah Bermain Dengan Terutama Ayah Anak Laki Laki Dia Harus Bermain Dengan Ayah Karena Ada Sisi Beda Dengan Perempuan Kalau Dengan Laki Kita Bahkan Bisa Gulat Dengan Anak Kita Dan Ini Saya Sering Lakukan Dengan Ahmad Dan Itu Ada Bedanya Kadang Kadang Kita Gulat Saya Menang Saya Kurak Kalah Itu Sekedar Untuk Melatih Fisik Dan Mentalnya Dia Sehingga Tidak Mudah Marah Kadang Kadang Ketika Kalah Dia Marah Kemudian Ketika Kesenggol Dikit Marah Ini Belum Terlatih Ketika Gulat Dengan Kita Kita Bisa Ngontrol Marah Kita Kita Sambil Mendidik Itu Bermain Kadang Kadang Kita Lomba Dengan Anak Kita Misal Lomba Lari Lomba Lari Kita Pura-pura Menang Kita Pura-pura Kalah Itu Bisa Jadi Agar Menampilkan Anak Saya Bisa Ngalahin Ayah Kita Tidak Masalah Tapi Tujuan Tujuan Tercapai Yaitu Mendidik Berbagai Macam Pendidikan Yang Bagus Kepada Anak Kita Jadi Penting Bagi Orang Tua Untuk Bermain Dengan Anak Anak Yang Dimaksud Bermain Di Sini Bukan Artinya Cuma Ngawasin Beda Saya Berikan Contoh Mungkin Ada Orang Tua Yang Ditanya Kamu Sudah Menyertai Anak Bermain Sudah Bagaimana Cara Menyertainya Misalkan Ya Anak Saya Bermain Saya Duduk Di Sebelahnya Ngapain Anda Ya Lagi HP WN Itu Bukan Menyertai Bermain Tapi Itu Menjaga Anak Bermain Yang Dinamakan Menyertai Adalah Anda Ikut Bermain Dengan Anak Anda Anda Pura-pura Jadi Apa Misalkan Anak Anda Main Lego Anda Juga Masang Lego Ke Dia Kemudian Dia Mungkin Pura-pura Ada Kapal Ada Pesawat Anda Juga Bermain Di Situ Ada Kedekatan Antara Orang Tua Dan Anak Sempatkan Walaupun Waktunya Tidak Banyak Tapi Ketika 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 Ikut Bermain Maka Ada Perasaan Khusus Di Anak Anda Terhadap Anda Terdekatan Terus Kemudian Berikutnya Contoh Nasihat Terkait Kesehatan Ini Inti Dari Pembahasan Kita Pada Kesempatan Ini Yang Pertama Kita Harus Memperhatikan Kesehatan Anak Kita Jangan Sampai Lengah Dan Jangan Sampai Terlalu Takut Ingat Yang Memberikan Sakit Yang Memberikan Kesembuhan Hanya Allah Dan Ini Adalah Akidah Kita Bukan Dokter Bukan Tabib Bukan Obat Tapi Allah Dan Ini Perlu Benar-benar Kita Tanamkan Pada Diri Kita Sehingga Hati Kita Tenang Tidak Gugup Tidak Grogi Ketika Ada Terjadi Sesuatu Dengan Anak Kita Ketika Ada Anak Sakit Maka Kita Harus Segera Mengobatinya Segera Mengobatinya Mengobatinya Disini Bukan Berarti Langsung Dibawa Ke Dokter Belum Tentu Maka Tergantung Tingkat Sakitnya Bahkan Ketika Anda Beli Obat Di Apotik Misalkan Apodre Misalkan Apa Pasti Disitu Apa Jika Sakit Berlanjut Hubungi Dokter Maksudnya Obat Obat Disini Adalah Obat Obat Untuk Tahap Awal Tapi Kalau Enggak Bisa Sembuh Dengan Itu Maka Kedokter Itu Obat Obat Hormas Kita 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 Juga Ada P3K Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kita Bisa Lakukan Macem-macem Misalkan Rupiah Kemudian Obat Herbal Dan Seterusnya Kita Lakukan Dulu Kalau Misalkan Kita Punya Batas Waktu Dan Kita Tahu Ini Kondisi Anak Saya Harus Bawa Kedoktor Maka Segera Bawa Kedoktor Anak Saya Masih Bisa Kita Tangani Maka Kita Tangani Sambil Hati Kita Menggantungkan Kepada Allah Dan Menanamkan Kepada Anak Kita Pendidikan Ketika Dia Sakit Jadi Banyak Pelajaran Bisa Kita Berikan Bagaimana Sabar Ketika Sakit Mengharapkan Pahala Kemudian Yakin Kesembuhan Sama Allah Doa Sama Allah Jadi Banyak Sekali Pelajaran Yang Kalau Kita Langsung Bawa Kedokter Itu Akan Hilang Kenapa Ada Ketergantungan Dengan Dokter Ada Ketergantungan Dengan Obat Ini Penting Kita Pertahan Dalam Kesehatan Anak Yang Jelas Kita Harus Segera Ngobatin Anak Ketika Mereka Sakit Kemudian Rukyah Rukyah Ini Penting Kita Harus Mempelajari Rukyah Jangan Berpikiran Begini Saya Tidak Bisa Rukyah Biar Orang Lain Merukyah Tidak Kita Semua Sebagai Orang Tua Harus Belajar Rukyah Kita Harus Belajar Rukyah Minimal Dengan Merukyah Keluarga Kita Merukyah Anak Anak Kita Itu Minimal Rukyah Itu Jangan Dibayangkan Hanya Terkait Jin Dan Setan Rukyah Itu Bisa Jadi Pengobatan Pengobatan Tidak Mesti Terkait Jin Contohnya Para sahabat Dulu Ketika Hadisnya Ma'ruf Terkenal Ketika Di suatu Kampung Kemudian Ada Pimpinan Kampung Itu Tersengat Kemudian Di Rukyah Sembuh Belum Belum Lagi Nanti Ada Kisah Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Pernah Suatu Ketika Kedatangan Orang Yang Pendarahan Dan Darahnya Tidak Tidak Pernah Berhenti Tidak Bisa Berhenti Walaupun Dokter Manapun Menyembuhkan Tetap Keluar Tapi Dengan Rukyah Beliau Ternyata Darahnya Berhenti Ini Banyak Hal Seperti Ini Jadi Rukyah Itu Tidak Hanya Terkait Jin Dan Syaitan Tapi Bisa Jadi Pengobatan Al-Fatihah Kemudian Tiga Kul Dan Seterusnya Ini Rukyah Syariah Kemudian Ikat Anak Dengan Permohonan Dan Perlindungan Kepada Allah Dari Penyakit Ketika Anak Kita Sakit Maka Tanamkan Kepada Anak Kita Bahwa Menyembuhkan Adalah Allah Dan Seterusnya Di sini Ada dua Ungkapan yang menarik Dari Syekh Muhammad Dari dua orang Dua orang yang terkait Parenting ini Yaitu Syekh Muhammad Nur Hafiz Swaid Dan Syekh Jamal Abdul Rahman Kalau Syekh Muhammad Nur Hafiz Swaid Itu Mengatakan Dalam Buku Beliau Manhaju At-Tarbiyati An-Nabawiyyati Letifl Bahwa Beliau Mengatakan Al-Asasus Sihhi Sadis Yaitu Asas Pendidikan Dalam Hal Kesehatan Yang Keenam Adalah Yaitu Pendidikan Kepada Atau Pembelajaran Seorang Anak Pengobatan Alam Kemudian Yang serupa Juga Disampaikan Syekh Jamal Abdul Rahman Beliau Mengatakan Ketika Mendidik Anak-anak Usia 10-14 Tahun Beliau Menyampaikan Rasulullah S.A.W. Mengajari Dan Melatih Anak-anak Pada Usia Sekitar Ini 10-14 Tahun Untuk Pengobatan Alam Nah Walaupun Ikhwas Sekali Rahimah Khamillah Dua Orang Ulama Ini Dua Orang Pakar Dari Parenting Ini Itu Disitu Yang Dimaksudkan Adalah Pijet Jangan Meremakan Pijet Jadi Pijet Dan Urut Ini Ini Harus Kita Ajarkan Kepada Anak Kita Misal Contoh Ini Kita Lagi Sakit Eh Tolong Pijetin Penggungku Pijet Kita Ajar Anak Anak Kita Mujud Kita Nah Ini Juga Perlu Kita Ajarkan Itu Yang Disampaikan Oleh Dua Orang Pakar Parenting Nah Tapi Dari Dua Hal Ini Kita Bisa Luaskan Pembahasannya Bahkan Sampai Kita Bisa Ngajarin Anak Anak Kita Tentang Apa Tentang Tibun Tibun Nabawi Ini Untuk Jaman Sekarang Itu Sangat Diremehkan Sangat Diremehkan Bahkan Ketika Kita Menganjurkan Hanya Habatus Sauda Kepada Mungkin Teman-teman Yang Apa Namanya Pakar Medis Spesialis Itu Jarang Sekali Mendapatkan Penerimaan Jarang Sekali Mendapatkan Penerimaan Bahkan Cenderung Meremakan Padahal Beliau Beliau Adalah Orang Islam Kenapa Ya Karena Memang Tidak Ada Yang Benar-benar Terjun Ke Tibun Nabawi Kemudian Menjelaskan Kepada Umat Pentingnya Tibun Nabawi Ini Habatus Sauda Ini Disebutkan Di dalam Kitab-kitab Hadis Ya Kitab-kitab Hadis Bukan sembarangan Bukhari Menyebutkan Tentang Fa'idah Habatus Sauda Imam Muslim Menyebutkan Tentang Fa'idah Habatus Sauda Belum Lagi Sunan Termizi Kemudian Ibnu Maja Dan Lain-lainnya Sama Mereka Menukilkan Bagaimana Rasulullah S.A.W. Mengajurkan Untuk berobat Dengan Habatus Sauda Dan ini Diikuti oleh Para ulama Setelahnya Tapi Semakin Kesini Semakin Kesini Ternyata Pengobatan Dengan Cara ini Semakin Berkurang Dan Tidak Diperdalam Dulu Sempat Saya Sempat Mengikuti Ini Semacam Seminar Waktu itu Saya Kaget Ada Dokter Dokter Karena Itu Baru Bagi Saya Dokter Menulis Buku Tentang Habatus Sauda Dikumpulkannya Sama Beliau Saya Beliau Menampilkan Penelitian Penelitian Yang Menunjukkan Faedah Habatus Sauda Tapi Kembali Akhirnya Hilang Tidak Tau Kemana Rimbanya Dan Tidak Booming Lagi Padahal Beliau Meneliti Menunjukkan Penelitian Baik itu Dilakukan Oleh Orang Eropa Orang Di Timur Tengah Bahkan Sampai Dosisnya Habatus Sauda Karena Memang Yang Disampaikan Rasulullah Ini Umum Nah Orang Yang Pakar Di Bidang Ini Harusnya Meneliti Tapi Faktanya Tidak Kita Temukan Sampai Sedalam Itu Tentang Habatus Sauda Sajid Kemudian Kustulhin Dulu Sebelum Pernah Ada Perbincangan Antara Saya Dengan Sat Luqman Di Kantor Saya Belum Tahu Tentang Hadis Kustulhin Menyampaikan Buku Muslim Kaget Saya Emang Benar Ada Ternyata Allah Jadikan Pemahaman Saya Terbuka Dengan Menggali Kitabnya Bukhari Muslim Langsung Ternyata Benar Kustulhin Ini Memang Di Bukhari Ada Di Muslim Ada Berarti Kekuatan Hadis Benar Tapi Kembali Siapa Yang Sudah Meneliti Sejauh Itu Ini Ada Kekurangan Di Antara Kita Dan Ini Perlunya Kita Belajar Tentang Ilmu Pengobatan Ini Paling Tidak Kita Sebagai Orang Tua Kita Mengerti Oh Kustulhin Itu Penting Dan Juga Tipun Tipun Nabawi Bekam Dan Yang Lain Lain Itu Juga Penting Ini Di Jaman Dulu Di Jaman Para Sahabat Rasulullah Sallam Itu Rasulullah Sallam Mengajurkan Para Sahabatnya Pada Keluarganya Itu Berobat Mengobati Dirinya Sendiri Tidak Bergantung Dengan Dengan Orang Lain Kalau Ada Begini Obatilah Dengan Ini Kalau Ada Begini Obatilah Dianjurkan Kecuali Memang Sudah Tidak Bisa Maka Biasanya Mereka Mendatangi Rasulullah Minta Untuk Apa Didoakan Dan Ini Sering Terjadi Tapi Secara Umum Rasulullah Menganjurkan Sahabatnya Untuk Mengobati Dirinya Sendiri Nah Disini Ada yang Menarik Mudah-mudahan Cukup Waktunya Agar Kita Tergerak Untuk Memulai Mengajarkan Tibun Nabawi Kita Belajar Dulu Tibun Nabawi Dan Pengobatan Alami Kemudian Dan kita Ajarkan Kepada Anak-anak Kita Itu Dari Kitab Kitabnya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziah Tibun Nabawi Sebenarnya Kitabnya Ibn Al-Qayyim Ini Sebenarnya Adalah Bagian Dari Kitab Ad-Dak Wadawak Ad-Dak Wadawak Disana Ada Satu Kitab Khusus Para Ulama Ada Yang Menjadikan Satu Kitab Khusus Yaitu Ad-Tibun Nabawi Disitu Beliau Menuliskan Kaidah-kaidah Yang Luar Biasa Terkait Tibun Nabawi Nah Sebelum Melangkah Kesini Para Ulama Para Ulama Sangat Menghormati Tibun Nabawi Sehingga Dari Imam Bukhari Ada Kitab Kitab Kutip Kitab Pengobatan Jadi Jangan Dianggap Rasulullah Itu Hanya Tahu Hal Agama Tapi Masalah Pengobatan Beliau Juga Tahu Sehingga Menasihatkan Ada Hadis-hadisnya Ada Dan Itu Dikumpulkan Al-Imam Bukhari Dalam Satu Kitab Khusus Bayangkan Kemudian Imam Muslim Juga Menyusun Yaitu Kitab Bab Tib Dan Penyakit Dan Rukyah Imam Muslim Belum Lagi Sunat Termizi Ada Juga Kemudian Para Muabto Imam Malik Terus Kemudian Itu yang Dari Kumpulan Hadis Ada Yang Menulis Satu Kitab Khusus Contohnya Ini Ibn Al-Qaw Imam Jauziah Kemudian Ada Atibun Nabawi Asbahani Dan Seterusnya Ada Banyak Beberapa Hal Ini Menunjukkan Perhatian Besar Mereka Untuk Mempopulerkan Dari Atibun Nabawi Dan Ini Kekurangannya Adalah Sebenarnya Di zaman Sekarang Kita Ini Adalah Kita Tidak Mengetahui Secara Detil Cara Penggunaan Atibun Nabawi Dan Inilah Tugas Dokter Tugas Para Tabib Karena Sekarang Seperti Ada Gap Antara Dokter Dan Tabib Padahal Ini Bisa Saling Kerjasama Sehingga Muncullah Misalkan Habat Sauda Cocok Untuk Pengobatan Penyakit Ini Dosisnya Seperti Ini Kondisinya Seperti Ini Nah Itu Akan Luar Biasa Tapi Kita Belum Ada Jadi Untuk Sekarang Habat Sauda Kita Kita Hanya Tahu Minum Itu Saja Minum Satu Sendok Dua Sendok Tiga Sendok Tapi Tidak Tahu Dosis Yang Khusus Itu Kekurangannya Nah Terus Kemudian Anak-anak Kita Kadang-kadang Seperti Itu Wajar Cuman Kita Perlu Mendidik Mereka Misal Minum Mereka Sudah Takut Dengan Rasanya Zaitun Zaitun Tidak Enak Misalkan Ini perlu Latihan Dikit Sehingga Mereka Terbiasa Paling Tidak Mereka Tahu Bahwa Ini Adalah Obat Yang Diajurkan Nabinya Dan Inilah Yang Mendasari Di Kutab Rumah Quran Salah Satunya Cita-citanya Adalah Mendidik Dengan Tibu Nabawi Tapi Dari Dulu Awal Berdiri Sampai Sekarang Saya Belum Ada Teman Atau Partner Yang bisa Yang Nguasai Tibu Nabawi Dan Membuat Kurikulum Karena Saya Tidak Menguasai Kalau Ada Ini Luar Biasa Bisa Kita Tarak Bantu Anak Anak Para Orang Tua Juga Bisa Belajar Itu Akan Luar Biasa Ibn Nulkayim Mengatakan Ini Saya Cuplik Saja Untuk Lebih Detailnya Silahkan Anda Baca Sendiri Kitab Nulkayim Al-Jawziah Ini Luar Biasa Beliau Mengatakan Keidah Pengobatan Badan Jadi Beliau Menjelaskan Bahwa Penyakit Itu Ada Dua Yaitu Penyakit Hati Dan Penyakit Badan Dan Beliau Menyandingkan Antara Badan Dan Hati Ini Mirip Cara Pengobatannya Mirip Tapi Hati Itu Lebih Berat Beliau Sekarang Menjelaskan Tentang Penyakit Apa Badan Konsepnya Ada Tiga Intinya Yang Pertama Adalah Menjaga Kesehatan Artinya Kondisi Tubuh Yang Sudah Sehat Itu Dijaga Supaya Tetap Sehat Kemudian Himyatu Anil Mu'zih Yaitu Menjaga Dari Sesuatu Yang Masuk Di Tubuh Yang Sehat Tadi Yang Menyebabkan Sakit Jadi Dari Dalam Itu Dikuatkan Kemudian Dari Luar Ditahan Agar Tidak Masuk Nah Yang Terakhir Mengeluarkan Unsur Yang Sudah Masuk Yang Menyebabkan Sakit Tersebut Dari Tubuh Ini Luar Biasa Ini Kaidah Pengobatan Yang Saya Ingat Sekali Ini Disampaikan Oleh Ustadzuna Arifuddin Ketika Menjelaskan Tentang Rukyah Dan Ini Yang Saya Pegang Sekarang Sampai Sekarang Tentang Pengobatan Ini Ini Penting Menguatkan Apa Yang Ada Dalam Tubuh Menjaga Agar Yang Diluar Tidak Masuk Kemudian Mengeluarkan Apa Yang Sudah Terlanjur Dari Musuk Dari Dalam Tubuh Yang Merusak Tubuh Kita Termasuk Di Rukyah Juga Gitu Konsepnya Kita Menguatkan Kondisi Mentalnya Pasien Kita Tidak Menceritakan Kalau mental Pasien Ini Rapuh Anda Banyak Kejinan Di titik Ini Akan Semakin Rapuh Kita Kuatkan Selalu Kita Katakan Walaupun Banyaknya Jin Yang Ada Dalam Tubuh Dia Dalam Rukyah Ini Masya Allah Mudah Bisa Sembuh Padahal Kita Tahu Bahwa Disitu Banyak Sekali Dan Butuh Penanganan Tapi Yang Jelas Mentalnya Sudah Kuat Dulu Sama Penyakit Apapun Misalkan Corona Kita Takut Takuti Terus Dia Kena Penyakit Maka Dia Mentalnya Jatuh Maka Kita Enggak Mengikuti Kaida Pengobatan Ini Harusnya Kita Kuatkan Sehingga Kesehatan Dalam tubuhnya Mentalnya Kembali Bangkit Setelah Itu Yang Diluar Jangan Sampai Masuk Kalau Dalam Rukyah Berarti Kita Ibadahnya Dikuatin Kemudian Dikir Pagi Petang Sehingga Yang Diluar Gak Bisa Masuk Sulit Nah Terakhir Setelah Ini Dilakukan Baru Yang Di Dalam Dikeluarin Penyakit Apa Atau Mungkin Yang Menyebabkan Sakit Makanan Atau Kalau Jinn Berarti Jinn Yang Masuk Itu Dikeluarkan Ini Tiga Kaida Yang Luar Biasa Terkait Pengobatan Oleh Ibnul Qayyim Kemudian Beliau Melanjutkan Di Kaida Yang Lain Dan Kita Akan Menyebutkan Petunjuk Rasulullah Terkait Pengobatan Dan Ini Penting Dan Kita Akan Menjelaskan Bahwa Petunjuk Nabi Kita Dalam Pengobatan Adalah Akmal Paling Sempurna Paling Paling Sempurna Dan Ini Akhidah Kita Yang Berperan Terkadang Sakit Diobati Malah Sakit Atau Nggak Sembuh Sembuh Kemudian Muncullah Apa Betul Sauda Ini Nggak Bagus Padahal Nggak Seperti Itu Ini Ilmu Kita Yang Nggak Sampai Jadi Emang Harus Ada Dosis Seberapa Penyakitnya Apa Itu Harus Ada Pasangannya Dan Ini Belum Ada Neliti Sampai Detil Sampai Sekarang Jadi Kita Masih Apa Namanya Mungkin Ada Yang Sudah Meneliti Tapi Tidak Sampai Dipublikasikan Sehingga Semua Orang Itu Tahu Sederanya Begini Bodrek Bodrek Tahu Kalau Semuanya Ini Semua Orang Tahu Bodrek Itu Obat Sakit Kepala Berapa Orang Yang Tahu Berapa Dosis Yang Harus Misalkan Sakit Kepala Sakit Kepalanya Kayak Apa Dosis Sekian Gak Ada Yang Tahu Nah Ini Kekurangan Kita Dan Mudah Mudahan Nanti Dokter Di Masa Depan Terutama Dokter Islam Tergerak Untuk Meneliti Lebih Jauh Tentang Tibun Nabawi Dan Ingat Yang Perlu Kita Tanamkan Adalah Petunjuk Nabi Kita Dalam Bidang Apapun Adalah Akmal Paling Sempurna Kemudian Menjelaskat Kembali Obat Tubuh Obat bagi Tubuh Itu ada Dua jenis Yang Pertama Obat pada badan Itu ada Dua macam Yang pertama Adalah Yang secara Fitroh Ada Pada Hewan Baik itu Yang berbicara Ataupun Yang Tidak Berbicara Maksudnya Manusia Dan selain Manusia Itu secara Fitroh Ada Penyakit Ini Penyakit Apa Misalkan Lapar Obatnya Apa Ya Makan Haus Obatnya Apa Ya Minum Bar Dingin Obatnya Apa Ya Cari Kehangatan Lelah Obatnya Apa Istirahat Itu secara Fitroh Tapi ada Juga Wasani Apa Yang Membutuhkan Pemikiran Dan Penelitian Yang Khusus Saya Sikatkan Aja Karena Waktunya Mepet Nah Penyakit Ini Ikwas Kalian Rahim Allah Al Amrodil Mutashabihati Al Haditha Fil Mizaj Bi Haythu Yakru Jubiha Anil Iktidai Jadi Tubuh Kalau sakit Menurut Nur Qajim Berarti Dia Tidak Tidak Ada Keseimbangan Dalam Tubuh Sehingga Menyebabkan Sakit Dan Beliau Punya Kaidah Beliau Punya Kaidah Berdasarkan Penelitian Beliau Berdasarkan Apa Namanya Pembelajaran Beliau Dari Al-Quran As-Sunnah Beliau Memiliki Ide Antara Haroroh Panas Dingin Kering Lembab Ada Empat Hal Dan Ini Harus Seimbang Dalam Tubuh Kita Antara Panas Dan Panas Dan Dingin Panas Dan Dingin Kalau Tubuh Kita Panas Maka Kita Sakit Kalau Tubuh Kita Dingin Maka Tubuh Kita Sakit Maka Panas Dan Dingin Harus Seimbang Sehingga Netral Begitu Juga Kering Dan Lembab Kering Maka Tubuh Kita Sakit Lembab Maka Tubuh Kita Sakit Maka Yang Harus Terjadi Adalah Seimbang Semuanya Atau Bisa Jadi Kombinasi Menurut Beliau Yaitu Panas Kering Panas Lembab Sakit Begitu Juga Dingin Kering Dingin Lembab Nah Dari Kaida-kaida Ini Akhirnya Beliau Memunculkan Dalam kitab Beliau Ini Luar biasa Tentang Pengobatan Pengobatan Dari Berbagai Macam Pengobatan Alami Beliau Menyusun Misalkan Habat Tersaudah Obat Untuk Apa Saja Itu Ada Cuman Kadang-kadang Memang Tidak Dijelaskan Dosisnya Sehingga Kita Tidak Tau Dosisnya Seberapa Tapi Dijelaskan Oleh Beliau Misalkan Habat Tersaudah Obat Apa Kemudian Kalau Sakit Ini Apa Itu Dari Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Dan Kaedah-kaedah Pengobatan Kemudian Beliau Menyampaikan Nah Ini Kalimat Yang Luar Biasa Fakana Min Haddihi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Termasuk Petunjuk Dari Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Atta Dawi Fi Nafsihi Yaitu Mengobati Dirinya Sendiri Dari Kita Paling Tidak Harus Belajar Tentang Rupiah Tentang Cara Ngobatin P3K Sendiri Kita Obati Sendiri Jangan Dikit Langsung Dokter Kita Obati Dulu Kalau Misalkan Tarafnya Memang Tidak Sembuh Dengan Cara Itu Maka Kita Harus Bergi Kedokter Wal Amrubihi Liman Asobahu Marodun Min Ahlihi Wa Ashabihi Bahkan Tidak Hanya Beliau Memberikan Contoh Ngobatin Dirinya Sendiri Berintahkan Kepada Orang Yang Tertimpa Penyakit Baik Itu Dari Keluarga Beliau Dan Juga Para Sahabatnya Jadi Ngobatin Dirinya Sendiri Dulu Ini Luar Biasa Ini Kata Nulkoyim Kemudian Beliau Mengatakan Ini Walakin Tapi Lam Yakun Min Hadihi Tidak Termasuk Dari Petunjuknya Wala Hadihi Ashabihi Dan Juga Bukan Petunjuk Dari Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Isti'malu Hadihi Adwiatil Murakabati Allati Tusama Akrobatin Dan Bukan Termasuk Petunjuk Dari Nabi Dan Para Sahabatnya Untuk Menggunakan Obat Yang disebut Obat Murakab Artinya Ramuan Jadi Berbagai macam Akhirnya Muncul Satu Obat Tertentu Yang Dinampakkan Apa Akrobatin Akrobatin Ini Kita Kenal Sekarang Seperti Obat Obat Yang Sudah Jadi Misalkan Obat Farmasi Itu kan Ramuan Tapi Pengobatan Beliau Yang Yang Diberikan Petunjuk Sebenarnya Ada Satu Obat Satu Macam Obat Tapi Bisa Jadi Adolfu Ilal Mufrod Ya Digabung Tapi Tidak Terlalu Banyak Digabung Sekedar Untuk Apa Sekedar Untuk Memperkuat Kinerjanya Atau Untuk Menghancurkan Misalkan Bentuknya Keras Dihancurkan Atau Direbuskan Itu Campur Air Maka Itu Bisa Dihancar Kayak Kutulhin Itu kan Kayu Itu Dicampur Dengan Zaitun Baru Digunakan Demikian Ini Cara Nabi Kita Selalu Berobat Kemudian Beliau Sampai Menyampaikan Disini Dan Inilah Obat-obat Yang secara Umum Berlaku Pada Baik Itu Di kalangan Orang Arab Turk Dan Ahlil Bawat Itu Orang-orang Yang tinggal Di Padang Pasir Seperti Ini Yang Mengobati Dengan Obat Tunggal Dan Yang Di Jaman Beliau Yang Sangat Perhatian Yang Sangat Konsum Dengan Campuran Obat Tadi Itu Sebenarnya Adalah Di kalangan Romawi Dan Yunani Bahkan Beliau Nyebutkan Di India Pun Sebenarnya Paling Banyak Adalah Menggunakan Obat Mufroda Obat Yang Tunggal Ini Kayak Apa Detilnya Ini Butuh Seseorang Yang Memang Terjun Di Bidang Ini Saya Cuman Menjelaskan Secara Singkat Artinya Apa Kalau Kita Menelusuri Wa Sekali Rahim Akum Allah Dalam Islam Dulu Dalam Islam Dulu Dibuktikan Dengan Kitab-kitab Hadis Dari Sunan Termizi Imam Bukhari Dan Seterusnya Mereka Menuliskan Kitab Bener-bener Obat Yang Dari Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Muncul Di Zaman Abbasiyah Yaitu Di Kalifah Al-Makmun Sebenarnya Prosesnya Sudah Terjadi Di Zaman Umawiyah Yaitu Penterjemahan Kitab-kitab Yunani Ke Islam Ke Arab Nah Ketika Diterjemahkan Dan yang Paling Besar adalah Ketika Zaman Kitab-kitab Yunani Menyebarkan Penyakit Filsafat Dalam Islam Sehingga Munculah Kesesatan-kesesatan Ilmu kalam Ilmu mantik Dan seterusnya Bahkan Termasuk Disitu Mulai Masuklah Tentang Pengobatan Juga Pengobatan Mungkin Anda Kenal Tentang Ibnu Sina Atau Fisena Dikenal Ibnu Sina Itu Muncul Sekitar Zaman-zaman Ini Dan Jelas Kalau Beliau Memang Bapak Pengobatan Modern Dan Memang Wallahualam Bisa Jadi Karena Beliau Ahli Filsafat Dengan Mempelajari Metode-metode Yunani Al-Biruni Juga Sama Al-Biruni Kalau Anda Baca Sejarahnya Bahkan Disebut Beliau Ada Ahli Filsafat Kemudian Ada Juga Di Zaman Itu Sekitar Zaman 400-an Hijri Ada Yang Menulis Sekitab Tentang Aktif Obat-obatan Dan Ternyata Qiblatnya Juga Sama Bahkan Disebut Itu Adalah Dia Kemar Dengan Musi Dan Seterusnya Dan Sehingga Mulai Menyebarlah Pengobatan Modern Dan Sampai Tersekarang Yang Kita Kenal Adalah Pengobatan Modern Dan Pengobatan Yang Disebut Tradisional Atau Tibun Nambawi Sudah Mulai Merdu Kita Sebenarnya Tugas kita Adalah Mengembalikan Tibun Nambawi Ini Sehingga Bisa Paling Tidak Setara Dengan Pengobatan Modern Jadi Bukan Pengobatan Alternatif Tapi Pengorbatan Utama Ini Tibun Nambdan Sebenarnya Ada banyak Menarik Termasuk Beliau Menyebutkan Bahwa Pengobatan Nabi Kita Ini Adalah Pertama Dengan Pengobatan Alami Kemudian Yang kedua Doa Dikir Itu Pengobatan Yang kedua Kemudian Yang ketiga Dengan Susunan Dari Dua Hal Pengobatan Alami Kemudian Pengobatan Ilah Ini Dijadikan Satu Ini Cara Nabi Kita Yang disebutkan Oleh Ibn Nulkayim Selebihnya Silahkan Baca Kitabnya Nulkayim Yang luar Biasa Untuk Bekal Kita Apalagi Kalau Bisa Belajar Dengan Ahlinya Terkait Pengobatan Alami Ini Biasanya Memang Tadi Kata kuncinya Biasanya Mereka Menggunakan Kaidah Empat Tadi Sebenarnya Lapan Dan Empat Itu Adalah Yang Sendiri Itu Panas Dingin Kemudian Lembab Kering Itu Biasanya Menggunakan Kaidah Ini Untuk Memahami Suatu Penyakit Kemudian Ada Juga Yang Meroka Bersusun Seperti Panas Kering Kering Panas Lembab Kemudian Dingin Kering Dingin Lembab Ini Silahkan Dipelajari Sendiri Disini Saya Hanya Menyampaikan Kepada Antum Bahwa Sudah Saatnya Kita Belajar Pengobatan Ini Walaupun Sederhana Ngajarin Anak-anak Kita Untuk Mencintai Tipun Nabawi Karena Tipun Nabawi Akan Terkubur Padahal Banyak Sekali Dalam Kitab Sohibu Khori Itu Banyak Sekali Metode Penedot Pengobatan Nabi Dan Kita Tidak Pernah Membacanya Maka Akan Baik Sekali Kalau Ada Anak-anak Kita Dia Berpotensi Jadi Dokter Sudah Belajar Kitab Sohibu Khori Obat-obatan Belajar Ibnul Qoyim Kemudian Dia Jadi Dokter Mudah-mudahan Dia Jadi Dokter Yang Luar Biasa Demikian Ikhwas Bismillahirrahmanirrahim Dokter-dokter kita Itu Bisa Memimpin Dunia Bisa Memegang Kendali Dunia Bukan Ikut Peradaban Orang Lain Tapi Bisa Memegang Kendali Peradaban Kita Sendiri Yaitu Peradaban Islam Yang Mudah-mudahan Tibu Nabawi Muncul Kembali Diperjuangkan Sehingga Sangat Berkembang Nanti Di Masa-masa Depan Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Mas'sodi Al-Muhammad Wa'l-Ali Muhammad Kama Solaita Al-Ibrahim Wa'l-Ali Ibrahim Subhanak Allah Wabihamdika Asyadu Al-A'ina Anta Astaghfirullah Wa'atubu Inai Al-A'ina